Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia telah menggempur prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di 128 area dalam 24 jam terakhir. Satu sistem rudal permukaan ke udara S-200 Ukraina dinetralkan di dekat Slavyansk Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Sebuah pos komando dan kamp pelatihan lapangan militer Brigadei Mekanik ke-72 militer Ukraina dilenyapkan di dekat Ugledar dan Slidovo, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh dua peluru HIMARS MLRS, dua bom berpemandu JDAM, dan dua rudal anti-radiasi HAM. Sebanyak 32 kendaraan udara tak berawak Ukraina, termasuk tu 141 stris, dicegat di pemukiman Kovalevka, Golikovo, Republik Rakyat Lugansk-Soledar, Blagodatnoye, Republik Rakyat Donetsk-Mirnoye, Novo-Ukrainka, Tokmak, wilayah Zaporos-Hie, dan Obraivka, wilayah Kerson. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 1 September bahwa Rusia total kehilangan 263.490 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang digerita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4459 tank, 8613 kendaraan tempur lapis baja, 5530 sistem artileri, 735 sistem peluncuran roket ganda, 500 sistem pertahanan udara, Pesawat terbang 315 unit, helikopter 316 unit, drone 4.421 unit, kapal 18 unit, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.009 unit, serta peralatan khusus 831 unit. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 466 pesawat dan 247 helikopter, 6.266 kendaraan udara tak berawak, 434 sistem rudal pertahanan udara, 11.578 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.147 kendaraan tempur yang dilengkapi MRLS, 6.145 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.570 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe. dan share ya!